Tim Nasional Indonesia bersama PSSI saat ini sedang gencar-gencarnya mendatangkan pemain keturunan ataupun naturalisasi dari daratan Eropa. Setelah mendatangkan Elkan Bagot, saat ini PSSI sedang berupaya menyelesaikan proses naturalisasi Jordi Ahmad dan juga Sandy Wals. Tujuan utama dari naturalisasi sendiri adalah untuk mendongkrak performa tim Garuda dan memenangkan gelar yang telah lama diimpikan. Namun siapa sangka kebiasaan naturalisasi pemain yang dilakukan Tim Nasional Indonesia pernah dimanfaatkan secara sepihak oleh pesepak bola asal Brazil Wonderly. Pada tahun 2016 lalu, nama Wonderly Santos Monteiro tiba-tiba populer di Indonesia meski belum pernah merumput di Liga Indonesia. Ia menjadi terkenal karena memalsukan dokumen saat bergabung ke klub Uni Emirat Arab Al Nasser. Lahir di Campinas 11 Oktober 1988, Wonderly memulai karir sepak bolanya di kampung halamanya Ponte Preta. Berposisi sebagai penyerang, Wonderly yang tampil menjanjikan kemudian dikontrak oleh klub Cruzeiro pada tahun 2008. Sayangnya, bersama Cruzeiro, Wonderly justru lebih sering dipinjamkan ke Santo André, Saukaitano, dan Gremio Barueri sebelum akhirnya bergabung dengan Flamengo pada tahun 2011. Hanya bertahan selama 6 bulan, Wonderly kemudian menandatangani kontrak bersama klub Timur Tengah Al-Arobi di Liga Qatar. Dengan bayaran 2 juta USD, Wonderly memakai nomor punggung 33 seperti yang ia kenakan di Flamengo. Setelah bermain selama 3 musim di Qatar, ia mendapatkan tawaran dari Al-Sarjah di Liga UAE. Wonderly bergabung dengan mantan pelatihnya di Ponte Preta, Paulo Bonamigo jelang musim 2014-2015. Wonderly mengakhiri musim dengan gelontoran 17 gol dan bertenggar di posisi ketiga top skor Liga musim 2014-2015. Namun, karena masalah permintaan kenaikan gaji yang tidak dikabulkan, ia akhirnya hengkang ke klub UAE lainnya Al-Nasar. Berbeda dengan karirnya di klub sebelumnya, pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Wonderly bersama Al-Nasar ternyata membawanya ke lubang masalah yang cukup serius. Bergabung dengan Al-Nasar di tahun 2016, Wonderly tidak menggunakan paspor bertuliskan Republika Federativa do Brazil, melainkan Republik Indonesia. Seperti halnya turis, paspor juga merupakan salah satu syarat terpenting yang harus dipenuhi pemain ketika berkarir di luar negeri. Sebetulnya, transfernya ke Al-Nasar saat itu tidak banyak diketahui, terutama di Indonesia. Namun, masalah muncul ketika Al-Nasar memperkenalkan Wonderly sebagai pemain naturalisasi Indonesia agar bisa bermain di ajang Liga Champions Asia. Saat kuota pemain Al-Nasar diketahui telah penuh dan akhirnya Al-Nasar mendaftarkan Wonderly sebagai pemain naturalisasi Indonesia agar bisa diturunkan. Hasilnya, Wonderly berhasil mencetak brace dalam kemenangan 3-0 timnya atas wakil Qatar Al-Jais. Namun, lambat laun, penipuan yang dilakukan oleh sang pemain akhirnya terungkap. Sebuah akun Twitter at UAE Kicks membahas sosok Wonderly dengan menyertakan bendera Indonesia. Sebelum sempat dihapus oleh at UAE Kicks, berita tersebut telah lebih dulu menyebar di masyarakat Indonesia. Setelah sempat viral, pihak berwenang akhirnya mengurus ke imigrasi Indonesia dan melakukan penyelidikan. Hasilnya, tidak ada nama Wonderly Junior dalam data kantor imigrasi Indonesia. Alhasil, AFC langsung mengambil tindakan tegas dengan menangguhkan Wonderly. Sementara kemenangan 3-0 Al-Nasar atas Al-Jais dibatalkan karena pelanggaran legalitas pemain. Selain itu, Al-Nasar juga mendapatkan sanksi larangan tampil di kompetisi Asia selama 2 tahun. Menurut AFC, kasus pemalsuan dokumen merupakan pelanggaran terhadap kode etik federasi. Sementara itu, nasib Wonderly yang memalsukan identitasnya, ia dilarang bermain selama 3 bulan di dunia sepak bola dan juga dilarang 10 pertandingan di Liga Uni Emirat Arab. Setelah menyelesaikan hukuman pada 11 Maret 2017, Wonderly tidak lagi berstatus sebagai WNI namun telah menggunakan paspor aslinya Brazil. Namun uniknya, meski cukup lama tidak bertanding di ajang resmi, namun Wonderly langsung mencetak gol di pertandingan comebacknya melawan Al-Sabab. Saat itu, Wonderly mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 Al-Nasar.